Kalau mau komplain kayak gitu, mau sampai kapan? Mau sampai tahun kuda? Ya kan? Saya kan juga punya hak karena saya tinggal di sini. Terima kasih telah menonton! Ini tahun 98 yang terjadi, itu para pemilih rukun kasih sewa ke PKL itu. Mereka dengan sesuka-sukanya bangun dapur, tidak tertib, tidak rapi, apa semuanya ya. Dan maju-maju sampai ke depan, ke depan sini. Jadi akhirnya mobil mau masuk pakir, tidak bisa. Dan akhirnya mobil pakir di trotoan. Sedangkan kita tahu zaman Gubernur Arniss itu berapa banyak APBN dikeluarkan untuk bangun ini trotoar dan gorong-gorong. Tapi dipegunakan untuk pakai mobil. Pejalan kaki kan punya hak atas trotoar ini. Ya kan? Jadi saya ada dasarnya, saya kenapa protes. Terus dari sejak saya tinggal di sini, berapa kali ganti RTW, saya sudah komplain. Juga ke kedua, ke kantor kelurahan, dilayani oleh Pak Lura. Tapi tidak pernah ada penyelesaian. Barusan pagi-pagi, Sapo PP juga datang. Cuma datang lihat-lihat, tarik cuma satu lembak, sudah pergi. Dia bilang nanti komplain lagi, komplain terus berulang-ulang di Jaki. Saya pikir kalau mau komplain kayak gitu, mau sampai kapan? Mau sampai tahun kuda. Ya kan? Saya kan juga punya hak, karena saya tinggal di sini. Ya kan? Jadi itu yang inti permasalahan saya. Saya sudah komplain sama RTW-nya. Sudah dengan berbagai cara, tapi semuanya kesannya kayak tidak pernah selesai. Ini sudah berlaru-laru puluhan tahun. Saya sebagai wakil, saya sangat terganggu di sini. Kenapa nggak lewat-lewat-lewat sini? Jalannya, karena sempit. Sempit ya? Iya. Banyak parkiran mobil. Awatir nggak, Bu? Keserempet. Awatirlah, pastinya. Menurut Ibu gimana, Bu? Sebaiknya jalan-jalan. Sebaiknya jalan-jalan di trotoan. Saya Audrey Chandra, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independent. Terpercaya. Terima kasih.